musik DERIANS halo, selamat sore selamat datang kembali di DERIANS di ICOI 89 mau buat konten sebenarnya malas terus ya makannya gue udah beberapa hari ini nggak buat konten, tapi nggak apa-apa lagi hujan temen-temen tuh, Bandar Lampung hujan terus nih 3 hari, pagi, siang, sore oke nih, filter chamber gue gue buka intinya gini temen-temen kan kemarin gue bilang ya gue nak buat konten kenapa sih filter chamber gue yang nomor 2 nih ya, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gue punya 6 filter, 7 filter chamber yang nomor 2 nih lumutan terus alias padet terus partikelnya ngumpul jadi cepet mampet dulu nggak gitu nah, gue buat konten lah, konten bertanya-tanya kan gue kontennya minta ilmu sama temen-temen banyak banget tuh yang udah ngasih jawaban, ngasih saran, ngasih pendapat itu dulu, ini ngomong-ngomong apaan sih di bawah kolam gue kok ada putih-putih oh alah itu yang pitak itu lantai dasar kolam gue rontok dimakanin ikan koi oke oke, nggak apa-apa bagus lanjut ke sini ya ternyata udah ketauan nih temen-temen ketauannya adalah ya Allah, leceh banget ternyata jadi temen-temen bisa lihat ya chamber pertama gue kan air masuk tuh dari bottom drain dari bawah masuk ke chamber 1 airnya keluar ke chamber 2 dari atas ya kenapa ini cepet kotor kan kayaknya ada sikat harusnya ketahan ya ternyata gini temen-temen ini udah gue benerin ya ini udah gue benerin ternyata setelah gue coba-coba gue lihat kemarin kemarin sebelum gue benerin gini ini sikat yang ini nih yang belakang kan ada 2 baris nih dia agak ke bawah sejajar dengan yang ini sekarang kan nggak nih tuh, lebih tinggi tuh ya tuh lebih tinggi ya daripada yang depan nah kemarin sejajar gara-gara sejajar gue liatin ternyata kotoran dari sini air dia dari belahang sana temen-temen set jadi yang kotor-kotor padat itu nggak ketahan sama si sikat lewat lewat aja begitu nah sekarang gue tinggiin tuh liat ya tuh tuh lebih tinggi dari yang ini tuh yang ini lebih tinggi dari yang ini gue tinggiin jadi air tuh di belahang ketahan dulu kotorannya jadi nggak langsung kesini nah sekarang setelah gue coba gue tinggiin liat nih tuh ini gue tes belum gue tutup-tutup setelah jember gue udah hampir 4 hari tuh nggak cepet kotor walaupun udah kotor lagi tapi nggak cepet kotor biasanya tadinya baru 4-5 hari udah padat banget nih gue bersihin lagi ini nggak jadi kesimpulannya adalah hal receh nih ya tapi emang bener-bener jadi udah ketahuan bahwa posisi ketinggian si sikat gue di filter yang bersatu itu salah harusnya lebih tinggi walaupun ada masalah lain yang belum gue solve atau gue carikan jalan keluarnya liat tuh ada renggang nggak tuh kosong renggang kan nah air dari situ juga temen-temen nggak ketahan tuh mas sikat kotoran padatnya jadi kesimpul langsung nah yang itu cara benerinnya gampang yaitu sikat gue ini udah berumur 5-4 tahun gue harus beli yang baru sikat yang baru itu tentunya lebih rapet kalau sikat kita lebih rapet berarti dia lebih bisa nahan kotoran padat biar nggak ngumpul di chamber kedua itu kan agak renggang tuh jadi tipsnya apa buat temen-temen ayo perhatiin deh chamber satunya menggunakan sikat ketinggian sikat juga perlu diperhatikan jangan tenggelam di air tapi harus lebih tinggi biar air-air sebelum ke chamber-chamber berikutnya ini udah ketahan dulu tuh partikel atau kotoran padatnya di sikat ini yang kedua sikat ini harus dirawat bukan cuma dibersihin kalau udah 2-3 tahun ganti deh yang baru karena sikat baru pasti jauh lebih rapet lebih padet-padet gitu nah untuk detailnya karena ini konten apa ya istilahnya konten 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 apa ya konten menjawab deh menjawab penasaran dan temen-temen nah ini gue buatin konten ini tapi besok gue akan buatin konten yang lebih detail masih ngebahas soal masalah kolam gue ini yang akhirnya udah ketahuan dan cara menanggulanginya dan apa aja yang harus kita lakukan biar gak cepet kotor dan bermasalah seperti kolam gue ini di chamber keduanya cepet padat cepet mampet gitu sementara gitu ya temen-temen ya itu ikan-ikan gue tuh kasihan nih gue udah puasain nih udah hampir 4 hari karena ujaran gini terus wuuu bener lampung se-mendung-mendungnya kacau dah ikan gue jadi gak gemuk ini mah puasa terus tuh mani secara gue seger gak? asik ya? sombong lu ya iya dong mamer lah iya tanemannya di Brazil asalnya tapi ada di Lampung sombong ini gue lagi kok berkurang air kolam lu ya? gue lagi water changing lagi ngurangin air karena hujan nanti gue isi air baru gitu temen-temen sementara gitu ya besok gue akan buatin konten lebih santai gak seburu-buru ini kita ngobrol lebih detail soal masalah kolam gue oke kenapa lebih cepat mampet dan gimana cara nanggulangin karena udah ketawa nih sekarang masalahnya ini gue zoom ya tuh ya kan tuh posisi sikat yang belakang ya itu lebih tinggi daripada yang depan tadinya enggak ini udah gue tinggiin oke temen-temen tiga dulu deh salam satu hobi salam nesiki gue cheers baby assalamualaikum jangan lupa nonton konten berikutnya gue akan buat lebih detail soal masalah kolam gue ini inget ya kalau lu masih gak nyambung emang lu pernah bahas konten ini yang mana sihan yang ini nih tuh cek ini adalah awal masalah kolam gue terjadi mampet di filter chamber gue yang kedua nonton konten itu dulu baru nonton konten ini dan nonton konten yang besok pasti lu nyambung dan ini hal receh yang ternyata harus kita kerjakan untuk keseimbangan dan kesehatan kolam kita bye bye selamat menikmati teman-teman terima kasih ya sudah nonton Dorian jangan lupa subscribe like and share ya doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih